Cara untuk membersihkan hati dan fikiran kita, sekaligus meluruskan niat kita, itu kurang lebih ada lima hal yang dapat ditempuh. Terutama mohon ibu bapak ya, tolong perhatikan yang lima ini dan amalkan, aplikasikan, contohkan kepada anak cucu kita. Satu, caranya dengan banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Di antara fungsi membaca dan memahami bacaan Al-Quran itu, adalah salah satunya membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Ada dua jenis penawar. Satu, penawar obat fisik, dikenal dengan dawa. Penyakitnya daun, obatnya dawa. Jadi kalau kita berobat ke dokter, diberikan resep, kemudian obatnya berbentuk kapsul atau tablet, itu dalam bahasa Arab dinamakan dawa, obat fisik. Yang kedua, ada namanya obat jiwa. Dan obat bagi penyakit yang memang sudah tidak bisa ditangani lagi oleh makhluk. Jadi ini puncak segala penawar, dinamakan dengan syifat. Dinamakan dengan syifat. Quran itu, diantara fungsinya adalah menjadi syifat, penawar, obat, penghilang penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa, sekaligus mampu menyembuhkan penyakit fisik yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh dawa. Apa dalilnya? Harus ada dalilnya. Quran surat Al-Isra, surat 17, ayat ke-82. Quran surat Al-Isra, surat 17, ayat ke-82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Dan kami jadikan, kami turunkan di antara ayat-ayat Quran itu, yang bila sering dibaca, dipahami dengan baik, diamalkan kandungannya, itu bisa membersihkan jiwa, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit jiwa yang sering meresap ke dalam diri kita. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Sekaligus menjadi rahmat, kemudahan dalam mengiringi aktivitas yang kita jalani, di dalam aktivitas keseharian kita. Itu yang pertama, jadi ibu bapak kalau punya putra, mau cerdas di sekolahnya, mau bagus belajarnya, itu tolong perhatikan bacaan Qur'annya. Semua orang Islam yang pintar-pintar, kita tidak usah berbicara zaman sahabatnya, masa-masa keemasan Islam saja setelah tabiin, Semua ulama, semua cendekiawan, semua ilmuwan yang akan mempelajari ilmu-ilmu hidup, ilmu-ilmu kehidupan, ada matematika, biologi, fisika, kimia, semuanya mempelajari Qur'an dulu. Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Rushdi, Al-Khawarizmi, Al-Bantani, Al-Bituni, semuanya dari Qur'an dulu. Ibn Sina, yang dikenal dengan pakar kedokteran, usia 17 tahun, sudah menjadi dokter spesialis, rujukan para dokter di masa itu, itu usia 7 tahun sudah hafal Qur'an. Usia 7 tahun. Semua, semua ulama Islam itu, orang tuanya, memasukkan dulu anaknya untuk hafalan Qur'an. Apa diantara keunggulannya, orang-orang yang hafal Qur'an itu, itu rata-rata ingatannya terbuka, kecerdasannya meningkat. Ibn Sina itu dikenal hampir sulit lupa, dan kalau lupa, itu tidak membuka buku pak, ibu. Datang ke masjid, sholat dua rokaan, itu ingat kembali. Ibn Sina, kita hampir mirip ini. Cuma bedanya, kalau kita sholat, semua ingat. Ingat, saya sampaikan tiga amalan, yang sifatnya sangat unik, karena saling berpentangan. Ini tiga ibadah, saking uniknya, pahalanya besar. Satu, ibadah yang bila dilakukan, tidak melahirkan rasa bosan, tapi cepat mendatangkan kantuk. Ibadah yang bila dilakukan, tidak melahirkan rasa bosan, tapi cepat mendatangkan kantuk. Baca Qur'an. Baca Qur'an. Itu biasanya begitu. Kalau baca internet, majalah, Qur'an bisa satu jam, baca Qur'an, lima menit saja sudah pegang mushaf, sudah ngantuk. Sampai kaget, Mike. Betul. Yang kedua, kan tidak ada sampai sekarang orang bilang, saya bosan baca fatiha. Pasti terus. Tapi baik dibaca dalam sholat, apapun biasa, itu cepat ngantuk. Yang kedua, satu amalan, yang dilakukan saat bersamaan, mengingat sesuatu yang lupa, sekaligus melupakan sesuatu yang diingat. Ingat sesuatu yang lupa, sekaligus melupakan sesuatu yang diingat. Sholat. Saat kita bertakbir itu, seharusnya kita akan ingat ya, ini rakaat pertama, kedua, tapi bisa lupa. Dan saat yang bersamaan, bisa mengingat sesuatu yang lupa. Kunci ditaruh di mana, ingat. Buku hilang di mana, ingat. Arisan tanggal berapa belum dapat, ingat juga semua masuk. Dan yang ketiga, amalan ibadah yang semuanya bagus, yang bila dilakukan, merekatkan sesuatu yang renggang, sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat. Merekatkan sesuatu yang renggang, sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat. Nikah. Nikah itu ibadah yang dilakukan, bisa merekatkan sesuatu yang renggang, ini tidak kenal dengan siar, setelah dinikahi, menjadi saudara mahrum bil musuharah. Saking dekatnya, disebut persaudaraan ini mahrum. Artinya, anak yang tadinya belum bisa melihat aurat ibunya, yang tidak pakai kerudung, sekarang boleh melihat ibunya, rambutnya tanpa hijab. Mahram bil musuharah, saking dekatnya. Tapi saat yang bersamaan, merenggangkan sesuatu yang rekat. Coba lihat. Ada anak perempuan, dikandung, berat ibunya mengandung. Dilahirkan, berjuang, hidup dan mati. Diasuh, nakal, menanggung malu. Dibawa ke pesta mempermalukan. Dibawa ke masjid, main-main. Setelah dewasa, tumbuh cantik, belum genap, belum sempat dipetik buahnya, sudah dibawa oleh orang lain yang baru dikenalnya. Anak laki-laki, perawatannya sama, walau tidak kalah repot. Setelah dewasa, tumbuh, dapat gaji, belum sempat diberikan pada ibunya, sudah harus diberikan kepada orang yang baru dikenalnya. Ranggang. Karena itulah, hati-hati. Tidak ada mantan ayah dan ibu. Dan kata Nabi, celaka. Celaka. Bu'dan. Liman adraka abawahi l'kibar falam yudkhilal jannah. Celaka. Orang yang masih hidup bersama orang tuanya. Sudah sepuh, tapi tidak mampu memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, adalah memperbanyak solat malam. Memperbanyak solat malam, rajin, tahajud. Itu untuk membersihkan jiwa dan fikiran kita. Dalilnya surat Al-Muzammil, ayat ke-6. Sungguh, bangun malam itu, solat malam itu, itu lebih cepat menyentuh kepada jiwa. Di antaranya, bisa membersihkan diri, diri kita. Saya cepat saja. Al-Muzammil, ayat ke-6. Yang ketiga, banyak melakukan puasa. Banyak melakukan puasa. Di antara fungsi puasa itu, memperbaiki perilaku yang tidak baik. Dan membersihkan penyakit jiwa yang buruk. Mana dalilnya? Sahih Al-Bukhari, nomor hadis. 1899. Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari, nomor hadis 1899. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Kecuali puasa, maka dia untukku dan aku yang memberi pahalanya. Terusannya apa? Diteruskan oleh Nabi, Maka jika ada seseorang yang memprovokasi dirinya untuk mengajak berkelahi, untuk mencaci dirinya, untuk berbuat yang tidak baik, Maka katakanlah, kata Nabi, Katakan, saya puasa, saya puasa. Jadi fungsi puasa itu, untuk menahan dan memperbaiki diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang keempat, Masih ibadah. Yang keempat, Memperbanyak istighfar dan bertakarub kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan bertakarub kepada Allah. Khususnya, di penghujung malam menjelang waktu fajar. Khususnya, di penghujung malam menjelang waktu fajar. Dalam bahasa Quran disebut dengan sahara istilahnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Surah az-zaryat, Surah ke-51, ayat ke-18 dalilnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan yang kelima, yang terakhir, Memilih teman yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ilmu kita bagus, Hati kita baik, Tapi berkumpul dengan orang-orang yang jelek, Perilaku anak pun akan terpengaruh. Ini maaf, Baik Boya. Tolong, mulai sekarang itu, Kalau cari-cari sekolah, Cari universitas, Cari yang lima kriteria ini baik. Yang bisa memberikan akhlak yang baik, Tempat yang baik. Jangan sekedar pandai ya. Pandai itu gampang dicarinya. Tapi carilah sekolah yang memberikan akhlak yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.